Hai guys, kita singkap cerita Tun Juhar. Tahniah terlebih dahulu diucapkan kepada Tun Juhar Merwin karena dilantik semula sebagai yang dipertuan Negeri Sabah. Dan hari ini kepulangan tuannya terutama TYT Negeri Sabah disambut pula oleh para pemimpin warisan terdiri daripada yang berhormat Tentu Jaujan Sambakung yang berhormat Datu Awang Ahmad Syah bendari warisan yang berbahagia Datu Aidilmukhtar yang berhormat Datu Azhar Datu Ymatusin dan seorang lagi daripada Tanjung Kapur yang membawa Bencong Al-Ministrategi Warisan menyambut kepulangan Tun Dr. Juhar. Yang menjadi tanda tanya ialah berlegar di kenangan rakyat di mana Ketua Menteri tidak kelihatan menyambut kepulangan Tun yang terutama yang dipertua Negeri Sabah. Itu menjadi tanda tanya sekarang.